Intro Kamu pasti tahu tentang ikan cupang Ikan cupang merupakan sejenis ikan hias yang sangat terkenal Banyak orang Indonesia memelihara ikan ini Dan mungkin kamu juga pernah atau masih memelihara ikan cupang sampai sekarang Mereka terkenal dengan warna-warninya yang indah Dan juga sifatnya yang sangat galak Alias agresif terhadap cupang lain Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Agar di subscribe dulu Dan nyalakan tombol loncengnya Di video ini kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik tentang ikan cupang Berikut ini ada 5 fakta menarik Tentang ikan cupang yang mungkin belum kamu tahu 1. Terdiri dari banyak spesies Ikan cupang merupakan sebutan umum dalam bahasa Indonesia Untuk spesies ikan yang tergabung dalam genus beta Menurut laman Petsit Ada sekitar 70 spesies dalam genus beta Dan spesies yang terkenal diantaranya Cupang petarung siam yang berasal dari sungai Mekong Dan cupang Jawa 2. Berasal dari Asia Tenggara Lalu mendunia Semua spesies ikan cupang berasal dari Asia Tenggara Termasuk Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Indonesia sendiri Ikan ini dipelihara dan saling diadu Dalam pertarungan sejak zaman dahulu Katanya Sejak tahun 1800an Di Thailand pertarungan cupang begitu terkenal Hingga diatur secara resmi Oleh Raja Thailand Yang saat itu masih disebut dengan siam Saat ini popularitas Ikan cupang sudah mendunia Banyak orang memelihara ikan ini karena keindahannya Ataupun untuk diadu satu sama lain 3. Merupakan ikan yang sangat teritorial Apa yang menyebabkan ikan cupang sangat galak Atau agresif Itu karena ikan cupang khususnya yang jantan Merupakan hewan yang sangat teritorial Makanya cupang jantan akan langsung menyerang Jika ada jantan lain Yang masuk ke wilayahnya Serangan itu termasuk menggigit satu sama lain Yang tidak jarang akan menyebabkan luka-luka Atau bahkan kematian Bagaimana dengan ikan cupang betina Cupang betina juga akan menampilkan Gestur Mengintimidasi Jika ada lawannya yang mendekat Tapi mereka tidak se-agresif yang jantan Dan jarang bertarung dengan betina lain 4. Agresifitas Dan penampilan ikan cupang saat ini Adalah hasil perkembang biakan berabad-abad Ikan cupang domestik Yang biasanya kita lihat sekarang adalah Hasil perkembang biakan selama berabad-abad Maka ada beberapa hal yang membuat mereka berbeda Dengan cupang di alam liar Sebagai contoh Agresifitas Agresifitas cupang domestik jauh lebih tinggi Daripada cupang di alam Karena mereka memang dikembang biakan untuk saling bertarung Begitu pula dengan warnanya Cupang di alam bebas biasanya hanya berwarna coklat Atau abu-abu Mereka bisa memiliki warna-warni yang mencolok Seperti sekarang Karena dikawin silangkan Hingga mendapat warna yang menarik Warna cupang domestik beragam Mulai dari merah, biru, orange, hijau, putih, hitam hingga merah 5. Ikan yang mudah untuk dipelihara Alasan lain yang membuat Ikan cupang menjadi favorit banyak orang Adalah mereka tergolong ikan yang sangat mudah untuk dipelihara Mereka tidak perlu air yang banyak Mengandung oksigen Karena tidak seperti ikan lain Ikan cupang bisa mengambil oksigen langsung dari udara Dengan organ yang disebut organ labirin Selain itu Mereka merupakan omnivora Alias bisa makan hewan maupun tumbuhan Makanan mereka termasuk serangga, cacing, dan ganggang Tapi mereka juga bisa makan pelet Makanan ikan yang dikeringkan Maka Kalau Anda berencana memelihara ikan ini Untuk pertama kalinya Cupang bisa menjadi pilihan yang sangat bagus Nah itulah 5 fakta menarik tentang ikan cupang Yang cantik dan agresif Dan ini menjadi pilihan untuk kalian semua Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati